Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara mahalnya harga cabai di sejumlah pasar di Ponorogo dan Bojonegoro dipicu banyaknya tanaman cabai yang mati, dampak cuaca ekstrim Kondisi itu mengakibatkan stok cabai menipis, sedangkan permintaan tinggi Tanaman cabai ini milik petani di desa Ronon Sentanan, kecamatan Siman, Ponorogo Di lahan seluas sekitar 40 hektare ini tanaman cabai rusak bahkan mati Menurut petani, kondisi ini disebabkan karena cuaca panas ekstrim Petani pasrah, mereka hanya bisa mencabuti tanaman cabainya Dari sejumlah buah cabai yang masih dipanen, petani hanya mendapat sekitar 5 kg Padahal biasanya saat panen, hasilnya antara 80 hingga 90 kg Tentu ini banyak yang mati, gak tahu mungkin satu karena panas Yang kedua, banyak apa itu, akarnya membusuk, gitu, kena jamur kayaknya Akhirnya gimana, tanaman mati semua? Banyak yang mati ini, biasanya ini rame-rame nya panen Sebelum mendekati musim lapuan, biasanya rame-rame nya panen Ini banyak yang mati, nyapat sekilo aja, ngoyo Biasanya dapat berapa mas? Untuk normalnya, untuk satu kota ini, sawahnya palik saya ini dapat 70 kg sampai 90 kg bisa 5 hari sekali, ini dapat 1 kg aja, yang bagus Akibat gagal panen, pasokan cabai ke pasar terus menipis sehingga harganya melambung Di pasar tradisional Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro misalnya Harga cabai berbagai jenis cabai naik antara 2 hingga 5.000 rupiah per kilogram Cabai rawit merah misalnya naik dari 50.000 rupiah per kilogram menjadi 55.000 rupiah per kilogram Sementara harga cabai merah besar, serta cabai keriting dari 28.000 rupiah naik menjadi 30.000 rupiah per kilogram Mahalnya harga cabai menyebabkan omzet pedagang menurun Pedagang hanya bisa pasrah, mereka hanya berharap pasokan cabai dari petani kembali normal Dirgo Sinyono dan Muhammad Hodim melaporkan dari Ponorogo dan Bojonegoro Sementara itu saudara, dampak kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim Debit dua danau di Lumajang menyusut Akibatnya lebih dari 2 hektare lahan pertanian padi dan jagung rusak karena kekurangan air Debit air Danau Ranu Pakis dan Danau Ranu Klakah di desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Lumajang ini menyusut Sehingga dasar danau terlihat Dua danau yang biasanya mengairi lahan pertanian itu mulai mengering sejak 2 bulan lalu Untuk sumber, sebagian yang volumenya kecil itu sekitar 3 Tapi yang kemungkinan besar kalau yang dari bawah Ini kalau melihat dari stok air ini yang pengeluarannya banyak untuk irigasi Dan sisa stok ini masih banyak, ini kemungkinan besar yang dari bawah ini masih normal Jadi yang nampak aja yang di sebelah koncok tengah sama tengah Hal ini berdampak pada lahan pertanian warga Salah satunya milik Fendi Anggoro di desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto Lebih dari 2 hektare tanaman padi dan jagung miliknya rusak karena kekurangan air Untuk air ini sungguh-sungguh kritis memang kalau sekarang ini Karena kita kebutuhannya kan dari air Sedangkan air ini untuk ke sawah itu kurang dekat airnya Dikarenakan cuaca atau mungkin ya kalau orang Jawa bilang ketigo Terlalu lama Dan efeknya ya ke sawah Rata-rata ini sawah yang kanan kiri saya depan belakang juga kekeringan Data dari BPBD Lumajang Terdapat 17 desa di 7 kecamatan mengalami krisis air Nur Salim melaporkan dari Lumajang Kita ke informasi kriminal saudara Tiga pencuri spesialis rumah kosong dibekuk tim reskrim Polsek Arusbaya Bangkalan Untuk menghilangkan jejak hasil curian disimpan di bawah atap rumah salah satu tersangka Laporan korban yang kehilangan laptop, sepatu, dan peralatan rumah tanggal lainnya Diselidiki tim reskrim Polsek Arusbaya Bangkalan Hasil penyelidikan mengarah pada tersangka SH, MHI, dan SY warga kecamatan Arusbaya Bangkalan Polisi menggerebek dua tersangka SH dan MHI Pelaku mengaku menyimpan barang curian di bawah atap rumahnya Dengan ditemukan barang bukti berupa sepatu dan peralatan rumah tanggal lainnya Sedangkan laptop ditemukan di rumah tersangka SY Jadi pada prinsipnya kami serius menangani Dan pada saat itu pelaku itu dengan melakukan melompat pagar Setelah melompat pagar dia dengan kunci rumah yang diakali sehingga bisa masuk rumah Namun merusak kunci pintu kamar Ada pun yang dicuri yaitu laptop, kibas angin, mesikom, seteringka, bompa air, dan termasuk yang lain sepatu salon aktif Makanya kami lakukan upaya-upaya dan barang-barang itu dibungkus dengan sarung kemudian dibawa pergi Dari hasil pendidikan, para tersangka mengaku mencuri di rumah kosong di kecamatan Aros Baya Bangkalan minggu lalu Ketiga pelaku diancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Salina Wali melaporkan dari Bangkalan Saudara untuk mencegah peredaran narkoba yang masih tinggi di Pulau Madura Badan Narkotika Nasional BNN Pusat meresmikan laboratorium narkoba di Bangkalan Harapannya melalui laboratorium ini bisa mempercepat pemeriksaan pelaku penyalahgunaan narkoba Maraknya peredaran narkoba di Jawa Timur khususnya di Pulau Madura Menjadi salah satu alasan pembangunan laboratorium narkotika di Jalan Raya Raden Muhammad Nur Bangkalan Harapannya melalui laboratorium yang diresmikan Badan Narkotika Nasional BNN Pusat ini Bisa mempercepat pemeriksaan pelaku penyalahgunaan narkoba Bahwa peredaran narkotika di Jawa Timur khususnya di Madura Untuk penggunaan metamfetamin termasuk cukup signifikan Sehingga saya dengan membuat fasilitas di sini BNN berharap bahwa akan ada kerjasama antara Markas Besar Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dengan pemerintah daerah khususnya di layar Madura Lebih khusus lagi dengan masyarakat Madura Laboratorium ini nantinya bisa meningkatkan pelayanan Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba Atau Scientific Crime Investigation Salina Wali melaporkan dari Bangkalan Jawa Timur Saudara tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan Yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur Di antaranya diduga dipicu permasalahan keluarga Kakak dibunuh adik kandung di Ngawi Sementara di Pasuruan Mertua tega menganiaya menantu Yang hamil tujuh bulan hingga tewas Selengkapnya dalam Surabaya sepekan Dipicu perselisihan keluarga Adik kakak di kecamatan Ngelegok Blitar Terlibat duel berdarah Akibatnya sang kakak meninggal dunia Di lokas kejadian Sementara sang adik kritis Dan harus dilarikan ke rumah sakit Peristiwa terjadi karena sang kakak Menuduh adiknya Tukang Giba Kedualan sia itu pun kemudian terlibat perkelahian Berdasarkan keterangan tetangga Adik kakak ini sering bertengkar Sebuah minibus berpenumpang delapan orang Dalam satu keluarga asal Sragen Jawa Tengah Menghantam truk box di Jalan Raya Ngawi menuju Solo Kecelakaan terjadi diduga mobil mengalami selip Usai mendahului kendaraan lain Hingga membuat mobil terpelanting Menghantam truk box dari arah berlawanan Yang dikemudikan Tri Widianto Warga Jatilawang Banyumas Akibatnya tiga penumpang tewas dan lima lainnya terluka Tiga orang yang tewas yakni Suyono warga desa Guwo Rejo dan Trianto Warga desa Bendungan Kabupaten Sragen Tewas di lokasi kejadian Sementara Suratno warga desa Bendungan Kabupaten Sragen Meninggal usai dirawat di rumah sakit Atin Husada Ngawi Sedangkan lima penumpang lainnya Yang terluka dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi SA tersangka pembuat akta cerai palsu Di gelandang polisi Di kawasan Beringin Lawang, Jenggawa, Jember Guna mencari barang bukti Kasus pemalsuan akta cerai Di toko alat tulis dan usaha percatakan miliknya Selain lembaran akta kosong Polisi juga menyita seperangkat komputer Yang digunakan untuk mengedit Dan mencetak akta cerai palsu Selain SA sebelumnya Polisi telah meringkus CH dan FT Sindikat ini diotaki oleh CH Yang berperan menawarkan jasa pembuatan akta cerai Proses cepat Dengan biaya 3 hingga 4 juta rupiah Menantu yang hamil 7 bulan Dibunuh oleh mertuanya di Pasuruan Pelaku yang sempat bersembunyi di rumah tetangganya Akhirnya ditangkap warga dan polisi Kejadian pertama kali diketahui oleh kerabat korban Yang meminta tolong kepada warga Korban sempat dibawa oleh suaminya ke puskismas Namun akhirnya meninggal saat dalam perawatan Berdasarkan pemeriksaan polisi korban dibunuh Karena berusaha berontak saat dicabuli pelaku Sehingga korban berteriak hingga pelaku panik Dan melukai menantunya dengan senjata tajam Jelang perhelatan Piala Dunia Perajin suvenir Piala Dunia U17 Kebanjiran Order Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!